Halo Libra, ini adalah reading kamu tentang bulan Agustus kamu 2023 General reading tentang bulan Agustus 2023, perjalanan jiwa kamu seiring memasuki bulan tersebut Dan perkenalkan bagian baru di channel aku, aku wins healing, bisa panggil aku wins Aku seorang lightworker, spiritual messenger, healer, empath, psychic medium Dan aku memakai kelebihan yang semesta berikan ke aku ini untuk aku bagi ke kalian Untuk aku share ke kalian untuk membantu menyampaikan pesan-pesan healing Apapun itu yang kalian butuh dengar saat ini Jadi ini tentang Agustus 2023 kamu, ini adalah general reading Jadi kalau misalkan ini tidak resonate sama situasi kamu, berarti reading ini bukan untuk kamu Ini hanya bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini saja Dan aku akan memakai satu kartu tarot dan satu kartu oracle di dalam reading ini Kita langsung mulai saja dengan kartu tarotnya untuk Libra 2023 Petunjuk semesta untuk kamu saat ini bagaimana? Aku berdoa sebentar ya Kita lihat ya Libra 2023 Bagaimana? Kita punya 4 of cups kebalik Kita ada ace of cups Disini kita punya 2 of wands The full 5 of swords kebalik 9 of cups The higher of one kebalik King of cups kebalik ya Oke Libra Sebenarnya aku merapikan kartunya Sebenarnya aku merasakan energinya untuk Libra Libra Oke Oke Ya Libra kita lihat disini Kartu pertama kamu tadi langsung jelasin ya Ini kartu kamu Libra keluar sebagai kartu pertama kamu Ya Jadi ini biasanya maksudnya energi kamu cukup strong Energi kamu memasuki bulan Agustus ini cukup strong Aku melihatnya Apa ya Dimana kayak kamu mungkin selama ini sudah berjuang sama diri kamu sendiri Untuk kayak apa ya Memperjuangkan hak kamu Atau bener-bener kayak Ini ya aku melihatnya dengan kartu justice ini Memberikan keadilan sama diri kamu sendiri Ya Jadi aku melihat self love kamu ini Memasuki bulan Agustus ini cukup besar Ya Perjuangan kamu disini Dan Aku cuman Kenapa aku bilang kayak gitu Karena aku melihat di bulan Agustus ini Ada semacam pembayaran karma yang akan terjadi disini dengan kartu justice Tetapi feeling aku ke arah positif Karena kartu-kartunya disini sangat-sangat positif Ya Jadi aku merasa Sorry ya Ini energinya besar banget Ya Jadi ada semacam karmic balancing disini buat kamu Yang dimana Effort-effort kamu yang kemarin Itu mau dibayar di bulan Agustus Aku ngerasanya seperti itu Ya Four of cups kebalik ini Cuman ngasih ke aku Petunjuk kalo misalkan apapun ini Nanti akan terjadi tiba-tiba buat kamu Ya akan terjadi Kayak dimana kamu lagi gak mikirin ini Tiba-tiba dateng gitu ya Berkat dan rezeki Atau apapun yang kamu Lagi perjuangkan gitu Aku ngerasanya seperti itu Ya jadi Ace of cups disini Ini dimana kayak perjuangan kamu kemarin Libra Ya aku ngeliat Seperti yang aku bilang ya Kamu sudah bener-bener Berusaha Kamu sudah bener-bener berjuang Kamu pake keyakinan kamu Dan kemantapan kamu disitu Sehingga kamu disini membawa Sebuah wadah yang bener-bener kuat dan besar disini Ya Gitu Dan ketika wadah kamu sudah siap menerima Apa yang semesta mau berikan ke kamu Ini masuk semua Serat gitu ya Kupu-kupu kuning ini dan putih ini Melambangkan Hal baik Rezeki Hadiah dari Tuhan semesta Mau turun masuk ke dalam wadah kamu disini Ya kartu ini mengatakan itu tentang Ace of cups Beberapa dari kalian Ace of cups ini adalah Peluang untuk memulai sesuatu yang bener-bener Kamu inginkan dari hati kamu Ya Gitu Jadi ini bisa jadi hubungannya sama masalah hati Bisa jadi ini sebuah relationship Yang masuk ke aku juga disini Ya jadi ini bisa-bisa Tergantung situasi kamu sih Ya bagi kalian yang mungkin Ngarahnya kesana Manifestasinya itu mungkin ini Ya Jadi sesuatu yang berhubungan dengan apa yang hati kita Apa ya Secara dalam itu inginkan gitu ya Two of ones disini cuma pesen buat kamu Libra Memasuki bulan Agustus Tetap fokus sama apa yang kamu sudah rencanakan Ya visi kamu ke depan Kamu jaga itu Kamu jalanin itu Kamu mantepin itu lagi ya Kamu yakinin Two of ones Karena aku melihat ada semacam rencana Rencana Tuhan Rencana semesta juga disini Yang akan bener-bener Apa ya Kamu tuh menyelaraskan diri kamu Dengan rencana semesta aku Ngerasanya seperti itu Maka ini bisa berjalan dengan baik Aku gak heran kalau buat kamu Di pertengahan bulan Agustus ini Ada sesuatu awal mula yang terjadi Buat kamu disini Karena kamu berhasil mengambil langkah besar Dibilangnya seperti itu Dengan kartu The Fool Ya Jadi energi new beginning Energi awal mula disini ada Ace of Cups Connect sama ini juga Ngomongin tentangnya itu Tadi aku bilang Ya ini bisa jadi sebuah relationship Bisa jadi relationship ini Lagi-lagi bisa macam-macam ya Relationship pasangan Pekerjaan Atau apapun disini dibilang ya Ya Gitu Entah kenapa masuk ke aku Juga bagi kalian Yang mungkin lagi ada Urusan yang berhubungan Dengan bidang hukum Mungkin kontrak Mungkin persetujuan Apapun itu aku melihat di bulan Agustus ini Ada kemajuan besar disitu Libra Ya Five of Swords kebalik disini Cuman bilang ke kamu Apa ya Semesta Berpesan ke kamu disini Melewati bulan Agustus ini Carilah ketenangan kamu Semakin kamu bisa tenang Ngejalanin bulan Agustus ini Semakin rencana Tuhan semesta Bisa berjalan di kamu Bahkan kamu gak Nggak expect ini Akan-akan bisa berjalan buat kamu Ya disitulah kamu akan ngerasa Wah Ternyata Tuhan semesta itu Bener-bener ada selalu sama aku Ya disini dibilang ya Nine of Cups Karena feeling aku Ada sesuatu yang bener-bener lagi-lagi Nine of Cups buat aku adalah Kartu harapan Wish Gitu ya Jadi sesuatu yang bener-bener Dari batin kamu Kamu inginkan itu Tuhan semesta tahu itu ya Tuhan semesta kan tahu ya Yang batin kita inginkan gitu ya Dan itu semacam sesuatu Akan tergabulkan buat kamu Feeling aku pertengahan Agustus ini Si aku melihatnya Ya gitu Cuman ya disini dibilangnya Ketika memang kamu mendapatkan momen ini Libra Jangan kamu lengah sama diri kamu Jangan kamu lengah sama apapun yang kamu sudah capai selama ini Tetap jadi yang seperti itu Ya tetap jadi orang yang baik Tetap jadi orang yang kayak Penuh rasa sayang sama diri kamu sendiri Jangan kamu tinggalkan itu Atau lupakan itu ketika kamu mendapatkan apa yang kamu dapatkan Ya Karena ya hidup gak cuma sampai situ Hidup terus perjalanan kamu sampai kamu selesai nanti Jadi terus tingkatkan diri kamu Terus kayak Apa Apa Perbaiki terus diri kamu dan lain-lain disini Dibilangnya Ya gitu Jadi the high reference disini cuman ngomongin itu Ya Pelajaran spiritual kamu Atau perjalanan spiritual kamu Tidak berakhir ketika kamu mendapatkan sesuatu yang memang kamu inginkan disini Dibilangnya Justru kamu pakai itu sebagai momen bersyukur Pakai itu sebagai kayak Oh yaudah Tuhan semesta sudah kasih saya ini Berarti saya harus lebih bijaksana lagi Lebih dewasa lagi Untuk bisa menerima Hal yang lebih besar lagi Yang Tuhan mau titipkan ke saya Ya intinya sih seperti itu ya Libra Kalau buat aku sih ngeliatnya Jadi ada ini Ada pemberian ini Dan akan menjadi bentuk sebuah awal mula dari sesuatu Untuk kalian Libra di bulan Agustus ini Ya Energinya sangat-sangat positif sih aku merasa Kita lihat disini dengan King of Cups kebalik Ini yang aku bilang tadi Ketika ada kesempatan atau opportunity ini datang buat kamu Jalan aja Ngalir aja Karena kamu lagi dialirkan masuk ke dalam sebuah pintu kerbang disini Ya Jadi ini kayak akan menjadi siklus baru kamu Akan menjadi perjalanan baru kamu Aku ngerasanya Disini kita punya Two of Swords Jangan terlalu Maksudnya disini sih cuma dibilang Yang masuk ke aku disini Energi overthinking ya Libra Gitu Two of Swords disini ngomongin tentang bagaimana Kamu overthinking sama situasi dan lain-lain Disini cuma dibilang Hati-hati dengan ini Karena ini bisa jadi ngalangin jalan kamu sendiri Disini dengan Two of Swords Ya Overtinking kamu Jadi kenapa tadi aku juga bilang tenang Tenang Kalau kamu udah mulai ngerasa overthinking Gelisah dan lain-lain Kamu harus bisa tenangin diri kamu Kamu yakinin semua akan baik-baik aja Dan kamu jalan ke sana Ya Karena overthinking kamu ini bisa menjadi Maksudnya bisa mengarah ke arah Miss Opportunity Maksudnya jadi kesempatan atau peluang yang kamu mau dapatkan Karena kamu overthinking disini Akhirnya jadi terlewatkan Ya Padahal ini sesuatu yang bagus mau masuk ke kamu di bulan Agustus Eh iya bulan Agustus ini Ya Kita punya King of Swords disini Ya Ini sama kekuatan yang aku rasakan Ketika aku melihat Kartu Justice ini Ya mirip sebenernya Hmm Gitu Ini cuma mengkonfirmasi lagi Ya kalau kalian di bulan Agustus Akan menjadi orang Yang sangat dewasa Dalam Terutama dalam bagaimana kamu berkomunikasi Dengan orang-orang di sekitar kamu si ya King of Swords disini Ya bagaimana kamu bisa berpikir Dengan lebih bijak juga disini Dan tidak overthinking sesuatu hal yang tidak perlu di overthinking disini Dibilang ya Kita Overthinking itu bukan Apa ya Kita bukan overthinking itu bukan berarti kita Nggak mikirin sesuatu ya Tetapi kita mikirin Ada kadarnya disitu Karena kalau itu terlalu berlebihan Itu berarti Ada semacam Gap di dalam keyakinan kamu disini dibilang ya Ya Gitu Kamu lagi belajar ini sih libra Tapi aku melihat kamu di bulan Agustus Energi kamu sudah-sudah sangat-sangat membaik Di Dalam hal ini Ya Dibilangnya seperti itu Esop Antakos kebalik Ya Ini yang aku tadi bilang Potensi kamu untuk memulai sesuatu disini Dan ini akan-akan bisa Berjangka panjang buat kamu Ya disini Tetapi kenapa ini kebalik Ini bisa jadi Ini kemungkinannya kayak apa ya Ini yang tadi aku bilang kehilangan kesempatan ini ya Yang tadi kita bilang disini Tapi kalau-kalau aku melihat kamu Ini bisa kamu putar energinya Gitu Karena disini kita punya King of Swords 2 ya Gitu Memang di kartu ini Kingnya itu ada yang laki-laki Ada yang perempuan disini dibilang ya Ya Cuman ini bisa jadi juga Seperti aku bilang Sesuatu yang ada hubungannya sama koneksi Ya pasangan juga bisa disini dibilang ya Gitu Ya seseorang yang juga bijaksana dalam hal masalah komunikasi Jujur dan lain-lain Ya memang kamu Diminta untuk lakukan itu terhadap diri kamu sendiri Baru kamu akan ketemu sama orang ini Ya Gitu Bagi beberapa dari kalian mungkin Ya seperti aku bilang Nanti ketemunya mungkin mendadak Atau tiba-tiba bahkan kamu belum Atau lagi gak kepikiran sama ini ya Bagi kalian yang memang mencari ke arah sana Maksudnya yang menantikan mungkin jodoh ya Di dalam hidup Ada kemungkinan Agustus bisa menjadi bulan Kemajuan di dalam segi love life kamu disini Ya tergantung bagaimana kamu ngebawa energi kamu disini Karena ini reading banyak orang ya Agustus Ya untuk Libra Dan bagi kalian yang sudah berpasangan Aku ngerasa disini Bagaimana kamu bisa berkomunikasi lebih baik lagi sama pasangan kamu Meskipun Kayak apa yang ada di depan kamu ini Banyak hal-hal yang gak pasti Tetapi kamu bisa komunikasiin Supaya itu nanti bisa terbentuk menjadi sesuatu Yang lebih berjangka panjang buat kamu Ya Jadi aku melihat ada transformasi ke arah yang positif Disini Ada death and the world Dua kartu ini melambangkan sebuah ending Dari sebuah siklus Ya jadi ada sesuatu yang selesai Dan ada sesuatu yang mulai disini dibilang ya Ya gitu Itu sih yang aku lihat ya Four of Wands Beberapa dari kalian Libra Ini kita ngomongin tentang Tentang mungkin masalah rumah juga disini Beberapa dari kalian lagi ada yang ngurusin ini juga Ya rumah aset tanah atau properti disini masuk ke aku Aku merasa ada kemajuan disini Mungkin berhubungan sama kontrak yang tadi aku bilang juga ya Libra Gitu Jadi ini ada energi ini juga masuk ke aku Ya Tapi Four of Wands disini Juga energi pernikahan masuk ke aku ya Jadi ada kemungkinan Agusus ini mungkin Bagi kalian yang memang rencana nikah atau married Dalam waktu dekat ini atau ke depan Agusus akan menjadi bulan yang sangat penting buat kalian Buat Apa Memanifestasi ini lagi ya Maksudnya Pesan-pesan yang aku sampaikan di awal itu Untuk membuka energi ke arah sana juga Gitu ya Four of Wands ini kartu itu buat aku Ya Masuk kesini juga energi suome Twin Flame bagi kalian yang ada di dalam situasi ini Aku melihat Agusus situasi akan ada Titik dinamika baru atau Yang tadi aku bilang ya The Fool Energinya sangat-sangat positif Dan ada rencana Tuhan yang mau Bekerja di bulan Agusus buat kalian para Libra Ya Itu sih Banyak pesan-pesan disini untuk kamu Ya untuk Libra Aku ngerasa bulan Agusus ini Bulan yang sangat penting buat kamu Bulan yang akan Banyak situasi-situasi Karmic balancing ya Karma yang akan terbalance Dibuat kamu di bulan Agustus Jadi Buat kamu Bagaimana kamu ngebawa energi disini Akan sangat penting Libra Ya positif atau negatif hasilnya disini Dibilangnya buat kamu Itu Ya Itu kalau dari tarotnya Aku sekarang akan pakai Kartu Oracle-nya Berdoa sebentar Kita lihat ya Libra Agustus 2023 Kita ada under my umbrella Sama Abra Kadabra Ya Kita mulai dari sini dulu Abra Kadabra Seperti yang tadi aku bilang Ada semacam manifestasi Atau harapan yang akan terkabulkan Ya Dan ada semacam takdir Atau elemen Karma Ya Karena rasi bintang ini Ngasih aku elemen karma Atau takdir yang tadi aku bilang Jadi emang udah jalannya kamu Nanti di bulan Agustus ini Ya Tapi Abra Kadabra Masuk aku energi manifestasi Yang akan semesta bantu disini Buat kamu di bulan Agustus ini Ya Gitu Under my umbrella Disini cuma dibilang Penjaga kamu berpesan ke kamu Tenang aja Kamu aku payungin kok disini Ya Gak usah khawatir Libra Ya Gitu Dan aku merasa Sebagian dari kamu Juga akan ketemu orang yang bisa bantu Kamu di dalam situasi kamu nih Ya Ketika hujan Kamu dipayungin Jadi tenang aja Kamu akan dibantu disini Sama semesta Libra Ya Disini kita punya A long way home Beberapa dari kalian ini Yang tadi aku bilang tentang masalah rumah Ya Gitu Entah kalian yang lagi Berpergian jauh Atau tinggal di tempat yang jauh Mungkin akan ada Rencana atau rejeki Buat kembali ke rumah disini ya Maksudnya untuk sementara Atau liburan Atau Atau permanen Bisa jadi beberapa dari kamu ya Tapi a long way home disini Perjalanan kamu Untuk bener-bener Menemukan Rumah Kamu sendiri gitu ya Disini yang tempat Dimana kayak kamu Merasa Ya diri kamu Seutuhnya disitu Ya intinya sebuah rumah Buat kamu disini Aku ngerasain ada energi ini Ya buat kamu Libra Di bulan Agustus Kita ada Morning Dew Girl Ini yang tadi aku bilang Dimana Ini sebenernya sama Sama si Ace of Cups ya Kalau kamu lihat Dia pegang tas Tapi tasnya bentukan daun Dan ada air-air Yang tumpah Masuk ke daun ini Ya Gitu Jadi ini yang tadi aku bilang Dimana kamu Sudah mempersiapkan Wadah kamu disini Untuk menerima berkat Rejeki semesta Masuk ke kamu Ya energi Energi menerima disini Besar sekali Menerima Rejeki Menerima kebaikan Haha baik Dan lain-lain disini Dengan Morning Dew Girl Ya Oke kita lihat disini Bawah decknya kita punya Keys on Trees Ya Keys on Trees disini Cuman dibilang Ini yang tadi aku bilang Ya semesta itu Sudah kasih kamu Banyak petunjuk-petunjuk disini Coba lihat lagi Ya kunci-kunci Sudah digantungin Di pohon ini Buat kamu Kamu Ini seperti gajahnya disini Kamu pakai belalai kamu Dan kamu ambil ini Maka kamu akan bisa Menemukan kunci Dari apapun segala Apa Apapun Problem atau situasi Kamu disini Dibilangnya Ya Asal kamu punya Keyakinan ini Dibilangnya seperti itu Disini kita punya My home is my castle Lagi-lagi Kata-kata home Lagi-lagi Kata-kata rumah Disini Ya Tetapi ini buat aku Bagaimana perjuangan kamu disini Yang tadi aku bilang Di awal Di awal reading ini aku melihat kamu bener-bener Berjuang sangat-sangat bagus ya Ini hasil perjuangan kamu Libra Tetapi seperti aku bilang Ketika kamu dapat apa yang kamu dapatkan ini Tidak berhenti disini Kamu akan menambahkan lagi ini Masuk ke dalam koleksi kamu disini Ini adalah pengalaman hidup yang berharga buat kamu Kamu sudah lewatin ini Pandangan kamu ke depan ke sana Berarti aku melihat Hal-hal baik Ini masih banyak banget potensi Buat kamu Apa yang kamu bisa dapatkan ke depan disini Libra Ya Jadi Agusus ini sebenarnya membuka energi Ke arah sana lagi Gitu Itu sih yang aku lihat buat kamu Kamu akan menemukan kunci yang tepat Perfect key Kunci yang bener-bener tepat Yang akan membuka sesuatu disini Yang akan membuat hati kamu itu Ngerasa legah Bahagia gitu aku ngerasanya disini Libra Ya Gitu Energinya sangat-sangat positif kok Buat kamu di bulan Agustus ini Ya Sampai situ saja Libra Petunjuk buat kamu Reading buat kamu Untuk kali ini Semoga ini bisa bermanfaat Dan resonate untuk kamu Maaf jika ada salah-salah kata Dan Jika kalian Merasa terpanggung untuk share Subscribe channel aku Silahkan Bagi yang sudah Makasih banyak Jika kalian ingin komentar di bawah Ya kalian bisa ketik disitu I claim this energy I claim this reading Jika kalian merasa terpanggil untuk itu Karena dengan kita menulis Atau mengetik sesuatu itu Bisa membantu energi manifestasi juga Ya Atau kalian mau pakai kolom komentar itu Buat sharing Buat Berbagi pengalaman Buat feedback tentang video ini Silahkan juga ya Kolom komentar terbuka Buat kamu Kamu mau pakai itu Silahkan Ya Jadi Ya dan aku pasti baca semua komen-komen kamu Ya Libra Meskipun aku gak bales satu-satu Karena terlalu banyak Tapi aku sangat mengapresiasi itu semua Makasih atas waktu dan energi Yang sudah diluangkan disitu Jika kalian ingin personal reading sama aku Bisa kontak aku di nomor WA Yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi Ya sesi konsultasi Atau healing ini Atau bisa DM ke Instagram aku Namanya sama juga Winshealing Apalagi ya Sorry aku kecapaian loh Bacain Mulibra Karena energinya gede banget ya Dan apa ya Ini adalah sesi yang berbayar Karena ini adalah mata pencarian aku Satu-satunya aku jalani hari-hari untuk membantu orang lain Ya jadi jika kamu terpanggil aja Dan apapun kamu Siapapun kamu Dimanapun kamu Aku tidak membeda-bedakan Kita semua sama Kita semua makhluk Tuhan Tidak ada penghakiman atas situasi kamu Aku terbuka bagi siapapun yang merasa membutuhkan bantuan aku Ya Itu aja terima kasih banyak Libra Sekali lagi Atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini Aku juga pasti akan bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh Yang terbaik untuk kamu Sehat, sukses, bahagia selalu Dan good luck di dalam perjalanan kamu di bulan Agustus ini Ya Sekali lagi Thank you so much Dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya Ya Take care and have a nice day Libra Bye-bye